Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi di halaman 62 di Buku Paket Informatika SMA kelas 10 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, disini ada 6 pertanyaan, kita baca dari nomor yang pertama. Satu, sebagai pengurus OSIS, kalian diminta untuk membuat presentasi yang menyajikan grafik laporan keuangan yang datanya bersumber dari file Excel yang sudah ada sebelumnya. Karena data keuangan sangat penting, setiap ada perubahan data di file Excel, grafik pada file PowerPoint juga harus otomatis berubah. Tuliskan semua alternatif, kemudian jelaskan pilihan solusinya, disertai penalaran mengapa solusi yang diusulkan paling optimal. Langsung saja jawaban nomor 1 sebagai berikut. Beberapa alternatif pilihan solusi yang diusulkan terkait situasi D tersebut adalah sebagai berikut. A. Menggunakan tautan dinamis. Dalam solusi ini, grafik pada file PowerPoint dihubungkan secara langsung dengan file Excel yang berisi data keuangan. Ketika terjadi perubahan data di file Excel, grafik pada presentasi akan otomatis diperbarui. Tautan dinamis dapat dilakukan dengan menggunakan fitur paste spesial pada PowerPoint untuk menautkan grafik ke file Excel. Yang B. Menggunakan alat pengelolaan data eksternal. PowerPoint memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengimpor dan mengelola data eksternal. Dalam hal ini, file Excel dengan data keuangan dapat diimpor langsung ke dalam presentasi PowerPoint. Saat data di file Excel berubah, pengguna dapat memperbarui data di PowerPoint menggunakan fitur refresh untuk menghasilkan grafik yang diperbarui. Berikut penalaran mengapa solusi ini lebih optimal adalah Yang pertama, kecepatan dan efisiensi. Yang kedua, akurasi dan konsistensi. Dan yang ketiga, kemudahan pemeliharaan. Setelah jawabannya nomor 1, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Jawabannya, mekanisme yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasi Word dan Excel dalam membuat file presentasi yang berisi grafik-grafik dengan data baru adalah seperti berikut. 1. Persiapkan data Excel 2. Buat grafik di Excel 3. Salin grafik ke Word 4. Buka presentasi di Word 5. Sisipkan grafik 6. Sesuaikan tampilan grafik dan yang ketujuh, update data grafik Itu jawabannya nomor 2, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan keuntungan dari oleh dibandingkan dengan cara integrasi lainnya. Jelaskan alasannya. Jawabannya, keuntungan oleh dibandingkan dengan cara integrasi lainnya adalah sebagai berikut. Agak panjang jawabannya, silakan kalian salin. Yang pertama, yaitu integrasi yang mendalam. Silakan kalian salin penjelasannya. Yang kedua adalah sharing dan kolaborasi yang mudah. Silakan kalian salin penjelasannya juga. Yang ketiga, pengguna sumber daya yang lebih efisien. Salin juga alasannya atau penjelasannya. Yang keempat, fleksibilitas dalam memilih aplikasi sumber dan tujuan. Salin juga penjelasannya. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Kalian salin juga penjelasannya. Itu untuk jawaban nomor 3, silakan kalian salin dan semoga membantu. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Kapan dan mengapa integrasi konten antara aplikasi perkantoran dibutuhkan? Jelaskan berbagai situasi yang membutuhkan integrasi konten yang pernah kalian alami. Jawabannya, integrasi konten antara aplikasi perkantoran dibutuhkan ketika perusahaan atau individu ingin menghubungkan dan berbagi data antara berbagai aplikasi yang mereka gunakan dalam lingkungan kerja di perusahaan mereka. Integrasi konten memungkinkan transfer informasi yang lancar antara aplikasi yang berbeda, menghindari duplikasi data, meningkatkan efisiensi dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara pengguna. Beberapa situasi yang membutuhkan integrasi konten yang pernah saya alami, yakni 1. Kolaborasi tim, 2. Sinkronisasi data, 3. Otomatisasi alur kerja, 4. Analisis data holistik, 5. Mengurangi tugas manual. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Menurut kalian, mengapa video menjadi fitur lanjut yang bisa kalian gunakan dalam penyajian presentasi dengan lebih baik yang ditambahkan pada powerpoint? Jawabannya, menurut saya video menjadi fitur lanjut yang bisa digunakan dalam menyajikan presentasi dengan lebih baik yang ditambahkan pada powerpoint karena 1. Visual yang menarik 2. Komunikasi yang lebih efektif 3. Konten interaktif 4. Efisiensi waktu Itu jawabannya, nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Dalam waktu dekat, sekolah kalian akan mengadakan pentas seni tahunan. Karena kalian diangkat sebagai sekretaris panitia, kalian harus membuat surat undangan perdana untuk rapat membahas pentas seni tahunan ini dengan menggunakan para ketua kelas. Buatlah sebuah surat undangan dengan fasilitas mail merge. Untuk nomor 6 ini adalah tugas praktek, silakan kalian buat sendiri jawabannya atau tugasnya silakan kalian praktekan. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, itu saja yang dapat saya bantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.